Selamat pagi saudaraku Di dalam Alkitab, Tuhan mengatakan Jika kita mau untuk memikirkan dan merenungkan firmannya siap dan malam Serta mengisi pikiran kita dengan pikiran iman dan kemenangan Maka kita akan memiliki kehidupan yang berhasil dan beruntung Bapak ibu saudari, jika kita mau merenungkan itu Berarti kita sementara memikirkan hal yang sama berulang-ulangkan Lantas, apa yang sementara bapak ibu merenungkan? Apa yang sementara bapak ibu pikirkan? Ingatlah ini Bahwa pikiran yang konsisten Akan menentukan kehidupan yang akan kita jalani Walaupun kita memang tidak menyadarinya Seperti jika kita takut Kita benar-benar sementara percaya hal negatif akan terjadi dalam hidup kita Dan jika kita melakukannya, jangan terkejut Jika kita tidak mendapatkan apa yang kita yakin Begitu pula sebaliknya Jika kita beriman Kita percaya bahwa hal-hal baik akan datang dalam hidup kita Dan kita akan dikejutkan oleh Tuhan Pastinya Firman Tuhan Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Yusua 1 ayat 8 Tuhan memberkati Salam sehat